Which one do you want to choose? Additional S or ES? Two form plural noun? Here we go! Sub indo by broth3rmax Dalam kondisi seperti apa kita bisa menambahkan S ataupun ES? Untuk pengucapan tambahan S dan ES itu ada tiga Yang pertama IS dibaca Z Yang kedua dibaca S biasa Dan yang ketiga dibaca Z Alright Kamu bisa menambahkan imbuhan IS apabila kata benda diakhiri dengan huruf CH, CH, SH, SH, S, SS, X, Z, Z, F, FE, dan Y atau Y Kita akan mulai satu demi satu Apabila kata benda diakhiri CH Kita tambahkan ES Dan bacanya IS For example Bench menjadi benches Pitch menjadi pitches Poach menjadi poaches Kata benda dengan akhiran SH Kita tambahkan ES yang dibaca IS BUSH menjadi BUSHES Bush menjadi brushes Brush menjadi brushes Wash menjadi washes Kata benda dengan akhiran S Kita tambahkan ES Dengan bacaan IS BUSH menjadi BUSES PLUSH menjadi PLUSES VIRUS menjadi VIRUSES Beberapa kata benda dengan akhiran S memiliki pengecualian Untuk membentuk jema Kita tuliskan huruf S menjadi S ganda For example GAS menjadi GASES Atau GASES Selanjutnya Kata benda dengan akhiran double S Kita tambahkan ES Dengan suara IS CLASS menjadi CLASSES KISS menjadi KISSES GLASS menjadi GLASSES Selanjutnya Kata benda dengan akhiran huruf X Kita tambahkan ES Dengan suara IS BOX menjadi BOXES FOX menjadi FOXES TAX menjadi TAXES Kata benda dengan akhiran suara atau huruf Z Kita tambahkan ES Dengan suara IS WALT menjadi WALTES Ada sedikit tambahan Beberapa kata benda dengan akhiran Z Harus menggunakan double Z Saat berbentuk jema For example QUIZ menjadi QUIZES WISH menjadi WIZES Kata benda yang berakhiran double Z Kata benda yang berakhiran double Z Kita tambahkan ES dengan suara IS FIZ menjadi FIZES BUZZ menjadi BUZZES Jazz menjadi JAZZES Jazzes Selanjutnya Kata benda dengan akhiran huruf F dan FE Itu sedikit memiliki perbedaan For example THIEVE menjadi THIEVES WIFE menjadi WIVES Additional IS disini disuarakan IS Menggunakan Z Catatannya Apabila ada kata benda yang diakhiri F Ingin diubah dalam bentuk jamak Maka ubah huruf F tersebut menjadi V Lalu tambahkan IS Ini sebenarnya digunakan untuk memudahkan pengucapan saja Selanjutnya Selanjutnya Kata benda dengan akhiran huruf Y atau Y CANDY menjadi CANDIES CITY menjadi CITIES FLY menjadi FLIES Dan tentu saja Pengucapannya yaitu dengan huruf IS Yang dibaca IS Catatan Ada sedikit informasi penting Jika sebelum hurufnya W Adalah huruf vokal atau A-I-U-E-O Maka cukup tambahkan imbuhan S saja BOYS TOYS Sedikit tambahan Ada beberapa kata benda dengan akhiran huruf O Bisa memiliki dua bentuk dengan akhiran S Ataupun AS For example Tentu saja Dengan suara IS Selain daripada akhiran di atas Kamu bisa tambahkan akhiran S Dalam bentuk jamak Dari setiap kata benda berikut Zebra menjadi zebras Knop menjadi nubs Critic menjadi critics Kit menjadi kids Candle menjadi candles Beck menjadi bags Beck menjadi bags Duck menjadi ducks Hole menjadi holes Dream menjadi dreams Barn menjadi barns Cap menjadi caps Ear menjadi ears Bat menjadi bats View menjadi views So, practice Tulislah bentuk kata benda jamak Dari daftar kata benda berikut Match Shelf Day Month Possibility Live Chick Paradox Crush Bar Drop down your answers below � IV Kat Week Ba Dos 酒 Hari Sin Var Tab Angeb B Ta Lew Kir Wah Sau Gra Come Say allez cow Terima kasih.